Kabinet Gotong Royong yang secara pribadi saya juga mengenal Saudara Bambang Kesowo sebetulnya Tetapi saya pahami bahwa yang disampaikan Sekretaris Negara itu ya Itulah garis ataupun arahan Ibu Presiden Rekan-rekan wartawan yang saya hormati Karena saya memang tidak mengungkap apa isi dari surat saya yang dulu Dan surat saya yang tadi sudah saya sampaikan ke beliau Karena belum bisa menghadap secara alisan Karena bagi saya surat ini untuk Ibu Presiden Kalau Ibu Presiden membaca lengkap Tentu saya berharap ada respon beliau, ada petunjuk beliau Saya diterima menghadap untuk mendapatkan keputusan Justru saya menghormati seperti itu Tetapi kemarin Saudara Sekretaris Negara menjawab, merefer kepada surat itu Dan jawabannya disampaikan kepada publik Kepada para wartawan yang ada di istana kemarin Sebenarnya masalah ini sangat sederhana Tetapi krusial, penting Karena menyangkut pewenang tugas dan tanggung jawab saya sebagai Menteri Koordinator Saya merasakan dan saya menilai bahwa Kewenangan saya untuk melakukan pengendalian operasional Arahan operasional terhadap pejabat jajaran Polkam Mengemban tugas-tugas Polkam utamanya dalam pemilu ini Yang oleh arahan Presiden pada tanggal 31 Januari Tahun 2013 Januari Tahun 2001 dulu Itu diserahkan kepada Menteri Koordinator Nampaknya menurut pendapat dan penilaian saya Itu dikendalikan langsung oleh Ibu Presiden Saya hanya ingin mohon kejelasan Apakah peran itu Pemenang tugas dan tanggung jawab itu masih berada pada saya Atau Ibu akan mengambil alih dan mengendalikan para pejabat itu secara langsung Mengapa ini prinsip? Ini sudah masuk kampanye pemilu Sangat dinamis situasinya Tidak mustahil ada gangguan maupun hambatan baik politik maupun keamanan Seorang Menko Polkam yang tidak memiliki otoritas dan resources Sebagaimana yang telah diatur sulit bagi saya untuk mengembang tugas dengan baik Inilah sebetulnya Dan isi dari surat saya yang menyangkut posisi saya sebagai Menko Polkam sebetulnya itu Namun sekali lagi surat disertai permohonan untuk menghadap itu tidak mendapatkan respon Dan tentunya saya beranggapan nihil untuk menghadap pun nampaknya tertutup Dan tentunya ini menyulitkan bagi saya untuk melaksanakan tugas lebih lanjut Ada yang mengatakan saya ragu-ragu, saya takut mengapa tidak mundur segera dan sebagainya Bukan itu saudara-saudara Ada masalah Harus diatasi masalah itu Saya harus berkonsultasi kepada Ibu Presiden bagaimana mengatasinya Jadi justru saya menjalankan proses dan mekanisme yang benar Menyangkut hubungan antara beliau Presiden dan saya sebagai pembantu Presiden Sebagai Menteri Koordinator di bidang politik dan keamanan Atas itu semua Terus terang memang situasinya menjadi sulit Karena situasi atau keadaan politik dan psikologis di tingkat kabinet Ini tentu sulit bagi saya untuk bisa mengembang tugas dengan baik Barangkali menyangkut kepercayaan Ibu kepada saya Hubungan pribadi saya, hubungan kerja saya dengan Ibu Presiden Tentunya terganggu dengan situasi seperti ini Dan barangkali juga ada lingkaran-lingkaran di dalam Atau termasuk Sekretaris Negara sebagai tangan kanan Presiden Yang tentunya dengan situasi seperti ini Sulit bagi saya untuk mampu mengembang tugas dengan baik Dan kalau ini saya tidak memohonkan sesuatu yang tepat Maka kinerja bisa terganggu Kinerja Presiden terganggu Kinerja Kabinet terganggu Kinerja saya sendiri sebagai Menko Polkam Yang tugasnya tidak ringan juga berganggu Atas dasar itulah rekan-rekan semua Tanpa emosi Dengan pertimbangan dan Apa namanya Pemikiran yang mendalam Saya sudah mengirim surat kepada Presiden Beberapa saat yang lalu Yang intinya saya mohon izin Untuk mengundurkan diri dari Kabinet Gotong Royong Tentu saya berharap Ada keputusan Presiden yang tepat Yang bijak Semata-mata demi Kohesi dan Kinerja Kabinet Pimpinan Ibu Megawati Yang masih mengembang tugas Yang berat dan mulia Dengan iringan doa Semoga Presiden Megawati bisa Melaksanakan tugas secara berhasil Untuk bangsa dan negara Itulah yang perlu saya sampaikan Dalam penjelasan pers pada Siang hari ini Dan Tolong ditulis yang benar Supaya tidak terlalu banyak Penafsiran Yang lain-lain Karena saya Menganggap itulah Langkah yang Paling baik Ya Yang paling tepat Saya ambil Sehubungan dengan masalah Yang saya hadapi Demikian Saya Akan Memberi Kesempatan pertanyaan Tiga-empat pertanyaan Satu persatu Pertama Pak Mulawar Mampak Mulawar Mampak Dari Aryan Surya Surabaya Pertanyaan saya Pak Ada dua Pertama Setuju atau tidak setuju Oleh Presiden Untuk Bapak mundur Apakah Bapak tetap mundur Kemudian melanjutkan Mendaptakan diri ke KPU sebagai calon Presiden Dari Partai Demokrat Itu yang pertama Pak Yang kedua Satu saja Saya Mengajukan surat pengunduran diri Saya menunggu dong Keputusan Presiden Begitu etika politik Dan etika pemerintahan Saya tunggu Selama menunggu Keputusan itu Tentu saya Status masih Menko Polkam Tetapi tentu Saya tahu diri Tidak akan mengambil Kebijakan Ataupun langkah-langkah Yang menentukan Karena itu Tidak tepat lagi Ya Tentang Bagaimana karya Politik saya Kedepan Dalam surat saya Kepada Presiden Tanggal 8 Maret Secara gamlang Juga sudah Saya sampaikan Sebenarnya Bahwa Sesuai dengan Hak politik Yang saya miliki Menghormati Undang-undang Dan peraturan Pemerintah Yang berlaku Maka Saya katakan Kepada beliau Jika nanti Pada saatnya Ada partai politik Katakanlah Partai Demokrat Dan Dengan gabungan Partai politik Yang lain Yang mengusulkan Saya menjadi Calon Presiden Nanti pada saatnya